Hi guys, jumpa lagi dengan saya di video kali ini saya akan membagikan setup substratum uploader di MIUI 12 tapi yang saya pakai ini hanya berubah di control center karena saya juga masih pemula baru coba di MIUI 12 untuk room yang saya pakai yakni MIUI masih 12.2 dan sudah ada yang baru yakni masih 13 karena ini Android 10 cara ini khusus di MIUI kalau Ausp bisa cek di video sebelumnya nah kalian ikuti tutorial ini ya yang pertama kalian buka substratum kemudian izinkan USB debugging install via USB dan USB debugging security setting dan jika sudah langsung kembali dan kalian cari file yang kalian download tadi misalnya flooder disini karena berbentuk zip jadi kalian ekstrak kemudian jika sudah kalian ekstrak kalian install seperti biasa jika sudah terinstall kalian kembali kalian masuk ke substratum kalian langsung pilih yang tema flowdoor expert ini dan lalu kalian pergi ke Android system pilih warna disini pilih warna yang saya inginkan yakni warna biru P300 lalu untuk tipe 1C kalian pilih roundness normal dan pilih background color black AF kalian centang dan build dan install lalu kalian kembalikan seperti normalnya lalu kalian cari apply gradient jika sudah langsung build dan install pilih Android system lagi pilih custom outline bottom gradient lalu build dan install lalu build dan install dan disini langsung kalian kembalikan ke normalnya langsung pindah ke system UI kalian cari di tipe 2 ini form UI custom control center generic white text ini biar text nya berubah warna putih langsung build dan install masih di system UI kalian pilih form UI set global color dan langsung build dan install pilih lagi di system UI namanya form UI custom notifikasi kalian cek klik dan build dan install lagi lalu kalian kembalikan ke normalnya lagi pilih system UI key as style icon nah ini merubah icon shortcut yang ada di status bar kalian pilih key as style shape colorful square depth for MIUI mana ya belum menemui oke langsung kalian cek list dan build dan install lalu kalian masih di system UI ke style icon pilih yang form UI brightness void icon tinggal build dan install masih di system UI ke style icon ini kalian pilih form UI brightness bar thickness key as hotline ascent kalian cek list dan build install lalu pindah lagi ke android system nah di android system kalian pilih yang gradient dark blue gray kalian cari gradient dark blue gray langsung tinggal cek list lalu build dan install nah kalian kembalikan seperti semula lalu pindah ke system UI header nah jika sudah langsung kalian cari yang D MIUI 12 kalian cek list build dan install nah disini kita kasih logo apple namanya logo apple gradient star kita sudah langsung build dan install lalu kalian pindah ke system UI qsl iphone lagi pilih form UI brightness thumb width square lalu build dan install kemudian kalian ke system UI gs style icon lagi pilih form UI tiles r ascent aktif dan build dan install dan lanjut kalian pindah ke system UI status bar icon lalu pilih form UI battery circle install kalian cek list dan build install dan terakhir pilih vol tv logo oke ini sudah selesai kalian kembali dan melakukan restart jika sudah kalian cek ke substratum kalian lihat overlaynya sudah muncul apa belum jika sudah kalian select semua dan enable selection kalian aktifkan overlay ini maka secara otomatis akan restart system UI nya nah jika sudah kalian lihat dulu biasanya kalau ini langsung muncul warna hitam tapi untuk bagian status bar nya belum bisa terganti untuk caranya gampang banget kalian restart lagi hp kalian jika sudah restart kalian langsung buka dan lihat di bagian status bar nya nah ini sudah bisa terganti dan lihat bagian control center sudah bisa berubah dan langsung kita aktifkan dark mode maka tulisannya yang tadi tidak kelihatan jadi terlihat nah seperti ini nah ini bagian control center nya dan ini hasilnya dari substratum karena untuk substratum UI ini terbatas ya jadi tidak seperti di ausp karena untuk ausp itu banyak sekali pilihannya dan lebih baik untuk UI itu pakai tema manager kalian bisa cari aja tema-tema yang sudah tersedia di aplikasinya sekian dulu dari saya apabila video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe see you next video bye sub indo by broth3rmax